Di tepi sungai yang mengalir deras, pepohonan menjulang tinggi menciptakan bayangan lebat di permukaan air yang cermin. Kelompok bekantan berkumpul di tepi sungai menatap aliran air yang menggelegak dengan ganas. Mereka adalah komunitas primata yang telah menyusun strategi untuk menyeberangi sungai ini, menantang keberanian mereka dan kekompakan kelompok. Seekor jantan yang tangguh dan berani, dengan bulu yang mencolok di wajahnya, memutuskan untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Dengan suara yang tegas, ia memberikan instruksi kepada kelompoknya. Meskipun ada ketidaksetujuan dari beberapa betina yang meragukan keberhasilan misi ini, keberanian sang jantan membuat mereka akhirnya bersatu di bawah panji pemimpinnya. Tantangan yang mereka hadapi tidak hanya datang dari aliran air yang deras, tetapi juga dari predator yang mungkin bersiap-siap menyerang. Meskipun demikian, kelompok ini tidak gentar. Mereka adalah bekantan, primata yang telah berevolusi menjadi ahli perenang untuk bertahan hidup di lingkungan ini. Kaki mereka mungkin lemah, tetapi semangat keberanian yang membara membakar tekad mereka untuk melintasi sungai ini. Suaranya bergema melintasi aliran air, menciptakan gelombang getaran yang merambat di antara pepohonan di sekitarnya. Ada keraguan di antara beberapa anggota kelompok, tetapi pemimpin mereka tetap teguh dalam tekadnya. Ibu-ibu membawa bayi-bayi mereka dengan penuh perhatian, menunjukkan kekuatan ikatan keluarga dalam menghadapi rintangan. Perjalanan mereka melewati sungai tidaklah mudah. Gelombang yang menantang mencoba menggoyahkan keseimbangan mereka, dan suara gemuruh air bisa menarik perhatian predator. Namun, dengan langkah hati-hati dan dukungan satu sama lain, mereka terus maju, membuktikan bahwa ketika kita bersatu, tidak ada rintangan yang terlalu sulit untuk diatasi. Bayi bekantan, yang mungkin paling rentan di antara mereka, dilindungi dengan penuh perhatian oleh keluarga mereka. Ibu-ibu membentuk barisan pelindung, memastikan bahwa keturunan mereka akan melintasi sungai ini dengan selamat. Kemenangan mereka bukan hanya tentang mencapai sisi lain sungai, tetapi juga tentang membangun fondasi keberanian, kerjasama, dan perlindungan satu sama lain. Saat mereka akhirnya mencapai tepi yang lain, sorak-sorai kegembiraan menggema di sekitar hutan. Mereka tidak hanya berhasil melewati sungai, tetapi juga telah memperkuat ikatan di antara mereka. Dalam keberanian dan kerjasama mereka, mereka menemukan kekuatan yang tak terbatas untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin mengancam kelangsungan hidup mereka di hutan yang penuh tantangan ini. Cerita kelompok bekantan ini menjadi inspirasi bagi semua makhluk hidup tentang kekuatan solidaritas dan tekat yang dapat membawa kita melampaui setiap perintangan, sebesar apapun itu.